Yo, welcome back to me, lesson dengan gue, sesuatu lagi di game channel Karten Sumpasa Dream Team Oke, disini kali ini gue akan bagi-bagi tips ya, cara kelarin event Dream Championship yang sangat no life ini ya, biar efektif ya Dan sebelum kita bahas, gue mau terima kasih banget yang kemarin udah komen-komen di tab komunitas ya, gue pengen ambil konten tapi bingung mau main game apa ya Dan kayaknya gue udah ada pikiran buat main game apa ya, untuk Mobile Legends Adventure mungkin ya, mungkin gue terusin lagi, cuma gue bakal ganti ID buat, apa itu namanya, Reroll ya, mungkin ya Kemudian terus, untuk Sensei ya, gue lagi cari akun ya, soalnya gue mau build akun itu agak males, ya, antara cari akun sama nunggu server baru, soalnya ada server baru, terus ya nanti ya Ya, semoga aja cepet ketemu ya, supaya gue cepet main Sensei ya, dan untuk Gundam, nah, Gundam yang masih jadi masalah ya, gue main di HP itu agak nge-lag ya Kemudian kalau main di emulator, nggak bisa ya, pasti crash ya, jadi karena aja biar nggak nge-lag ya, atau kalian mungkin mau main, lihat gue main game nge-lag ya, komen aja di bawah Dan atau ada seorang game-game lain, komen aja di bawah Oke, langsung aja ya, Dream Championship, ini sungguh event yang no left ya, kita nggak bisa asal klik kayak cari koin ya Dan ini tipsnya beda kayak yang udah disar-sar di group ya, kita bikin nama 200 terus say hey ya, ternyata ditipu Ya orangnya ternyata nggak mau nge-goalin apa, nggak mau berbagi good ya, ya itu bisa sih Dan sekarang gue mau kasih tipsnya ya, dan ini sesuatu apa, tergantung skill kalian Ya gue cuma membantu sedikit ya Oke, untuk pertama bikin deck dengan team skill terbaik kalian, jadi usahain jangan region ya, apalagi solidarity, nggak mungkin bisa Ya jadi bikin skill type, apa kok skill type? Team skill terbaik kalian, kalau kalian ada Jepang skill 4-5% ya pakai itu aja Kalau ada merah 4-5% ya pakai itu aja, pokoknya usahainter bagus Kalau nggak ada 4-5% ya 40% Kalau ada 49% itu malah lebih bagus ya Oke, kemudian yang pastinya skillnya kerawan ya, jadi S30 rata-rata ya Jangan mentang-mentang 4-5% terus S1 doang ya, sama aja Usahain S30 ya, keeper sama striker yang jelas ya Kemudian banyak-banyakin HA ya, HA atau debuff ya Soalnya kalau nggak gitu, apa itu namanya? Power kalian naik, kalau kalian menurutin team skillnya ya, jadi usahain pakai beberapa aja yang dipakai Dan jangan banyak-banyak Dreamfest-nya Dreamfest itu terlalu naikin power itu, saya Dreamfest jangan banyak-banyak Disini gue cuma pakai Dreamfest Sisi Zaki ya, soalnya gue cuma punya ini, blocker terbaik ya Oh Jito ada sih, tapi peti ya Iya, daripada pakai peti, mending pakai ini ya Dan ini gue pakai HA, ada berapa? Ada 3 ya Nah ini beda warna tapi HA-nya kepakai, ini beda warna tapi HA-nya kepakai Dan ini juga sama ya, dia debuff Kalau ada Roberto sih gue pakai Roberto, maksudnya gue nggak ada Roberto Jadi, gue pakai ini untuk mengganti tim ijo-ijo yang lain ya, gue ada ijo lumayan Dan ini nggak kepakai Ya harusnya ini Jepang sih, tapi gue nggak ada Jepang yang power rendah masalahnya ya, yang defender-nya Jadi AW-nya bisa naik 2%, salingnya gue nggak punya Terus kemudian kalau kalian pengen main apa itu tim skill radio, gue saranin jangan ya Soalnya radio itu terlalu banyak naikin, naikin apa itu, naikin tim start Jadi nanti kalian pasti bakal nggak bakal 4-5% mungkin diturunin Entah 30% atau berapa ya, usahain jangan Nah, kecuali HA kalian memang banyak Gue pernah sih ketemu tim Rainbow Pas nyasa waktu sampai 20k ya, waduh gila Itu padahal Rainbow ya, Rainbow ya bukan full ijo ya Wah itu sih mantep ya Jadi usahain nggak usah Rainbow Warna aja kalau nggak ada 45% ya 40% nggak ada ya, turunin lagi se... Pokoknya yang terbaik di tim kalian ya Oke kayaknya itu aja ya, dan untuk menang goal dan kalah Apa? Itu kembali ke player masing-masing ya Soalnya gue kadang sedih dulu Gue ketemu AWWC itu só cuma 16k Ini apaan AWWC cuma 16k ya Dan juga Dreamfight juga cuma 17k Tsubasa juga cuma 17k ya Kasian nggak tega gue liatnya Iya Soalnya Gensho aja 22k ya di in-game Gue main Dream Championship ya Makanya kalau kalian main radio itu susahnya itu Power kalian beda jauh soalnya tim skillnya nggak maksimal Tapi kalian enak kalau main radio itu strukturnya banyak ya Kalau gue main apa fokus hijau ini Shooternya cuma 2 Jadi 2 orang ini strukturnya habis ya udah Ya udah berharap draw atau apa itu namanya Atau kalah Biasanya yang bisa nendain cuma 2 orang Dulu gue ada sih isewa coba gue masukin Gue masukin ini aja Soalnya dia nambah 2% Jepang Kalau kalian rainbow mungkin Shooternya bakal banyak Tapi powernya padul Powernya nggak banget bro Oke mungkin tipsnya itu aja ya Oke sekarang kita coba main Jadi usahain jangan radio Kalau radio itu Startnya terlalu menyedihkan Kecuali emang ha kalian banyak ya Kecuali ha kalian banyak itu nggak masalah Kalian radio Gue kemarin Subasa Super Dreamfight Bantu aja ke tackle ya sama si Isi Zaki ya Dan ini skor terbaik sementara ya Sampai 1041 Ya ini tinggal menunggu gue Apa main 30 semua ya Sampai lagi gue bakal masuk fase AFK Dan ini sementara mungkin masih gue mainin ya Sampai gue kalah Kalau gue udah kalah ya udah Ya udah kita pasrah ke skor ini aja Soalnya gue juga nggak terlalu apa Mincer skor ya Paling nggak dia beda berapa ya Daripada gue no left ya Mending beda di aduan Oke Wordinya masih macet Nah Nah bedanya cuma dikit Nih Apa 3 10 60 ribu 4 13 70 ribu Beda dikit Nah ini 3 11 60 ribu Beda terimpul 1 2 Ya karena gue turun juga nggak masalah Beda 1 2 Ini beda berapa juga nggak masalah Ya eventnya terlalu no left Ya mending event koin ya Daripada event kayak gini ya Dan aja gue juga tinggal dikit ya Sebelum masuk fase AFK Dan gue saranin kalian ngejar ini aja Goalnya sampai 150 aja Ini nggak usah dikejar Ini Gapnya terlalu jauh 50 goal ya Ini mungkin bisa 25 pertandingan Atau mungkin lebih kalau rata-rata kalian menang Cuma 1 kosong ya Ya ini terlalu jauh game Kalian ngejar sampai ini aja Disitu kalian AFK Gue bentar lagi kelar 9 goal lagi ya Untuk match kalian pasti Kelarin semua lah ya Ini soalnya nggak perlu menang Dan untuk menang gue tinggal sekali lagi ya Jadi ini pasti mengikuti Ini pasti mengikuti goal ini ya Dan match kalian Kalian tinggal AFK aja Bisa lah Atau mungkin kalian buntah ganti jaringan Ya soalnya gue pernah buntah ganti jaringan itu Pas kemarin mati lampu itu gue pertama pake Koneksi telkomsel ya Ya telkomsel Terus Kemudian tuh tiba-tiba listrik nyala Wifi nya terus nyala otomatis ganti ke wifi Kemudian langsung dc Ya gila Ini bisa dilihat apa nggak ini Result yang dulu ini Nggak bisa ya Ya pernah dc soalnya Kayak langsung aja kita coba main ya Dan semoga kita ketemu ya Pake radio Supaya kalian tahu perbedaan Perbedaan startnya Kalo kalian pake radio Dengan HA kurang maksimal Bila HA kurang maksimal sih Mending Jangan Mending pake team sawat Team skill yang Naikin start aja Gue nyakin sedikit volumenya Karena nggak kedengeran ya Nggak tau sih kalo nanti direkod kedengeran Ini soalnya headsetnya Headset cupu ini Kalo nggak Nggak terlalu keras nggak bisa kedengeran Dan semoga nanti nggak nabrak sama voice ya Kayaknya sih nggak ya Beda sama Play Legends Adventure Kemarin Gila Kemarin tuh bisa Keras banget Team game Oke Ketemu hijau ya Apakah dia pake radio Atau Team skill Warna Oke Hmm Radio ya Oke Radio Kita lihat Kita lihat Dia tembus berapa stunnya Tapi kayaknya dia Team skillnya lumayan ya Apa Stunnya ini stunnya 1 2 3 Ya Lumayan 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 Lihat Passnya cuma 13 ribu Ini gue Ini stunnya tembus 18 ribu ya Ini nandung banget stunnya Nanti kita lihat stunnya Nanti kita lihat stunnya Berapa Makanya Airbus Arani Oh Jangan Regime Terlalu Wadaw Dan jangan Dream Passnya Jangan banyak-banyak Dream Passnya Dream Pass Termini Terlelalu Terlelalu Lepas Terlelalu Terlelalu Kita lihat Shot juga Terlelalu 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 21 ribu Oke Lumayan Ya Oh Bentar Berarti gini Dia main Biru Salah Sorry Saya main biru Oke Nice Okay, tackle Tadi dia main biru ya? Sorry, sorry Tadi dia gak main reju Gue kena main reju ya? Ini sih bagus ya Tadi misuknya buat HA Sama kayak Ake Sama kayak Ake Oke, ini sih lumayan Lumayan bagus ya Oke, maju Gila, ini emang kron ya Blockernya Eh, satu tulang tulang Oke, maju, maju Kita set up Nah, dia kan gak kena team skill Terlalu jauh Oke, kita set 12k Ini cuma 15k Dan agak bing intercept ya Wah, ini kenapa kan? Ya, semoga sih gak ya Di dalam reju itu masa akan kena Oke, langsung dikasih ke 3 Ya, gue kalo lawankan sih Agak susah sih Ya, kalo lawankan apalagi 4-5% ya Ya, gue gak terlalu ngarep Lewat 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 kah? Oke Untung Untung dia gak militer set Oke, isi set E Kayaknya block 15k Ya, ini sih kurang ya Isi set E-YAMD Jadi, kadang pake YMBC kalo ada Ya, soalnya Apa itu Pasifnya gak nambah start Dia cuma auto Auto sekarang gak terlalu kepake Auto Auto block apalagi ya Auto block tuh gak kepake Kalau auto intercept Masih mendingan Kalau auto block Lalu aja Apa itu namanya? Oh, gentle DM aja Mencolok ke YMBC ya Soalnya emang gak kepake Nah, itu Usuto Ya, dan dia kena Minus 9% ya Ya, kasihan Kasihan Apakah terbang? Ya, betul sih Enggak ada sawade Ya, kalau ada sawade Ini mantap YMBC ya Totsu Wow Nice 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 Kalo kalian gak ada buff Pake debuff ya Itu ada gratisan Siapa itu namanya? Oh Skager 5% Itu wajib punya Itu kan ya Itu udah powernya dikit ya Main 5% Jepang Semuanya Kecuali kalo musuh Ada MISUGI Kalo musuh ada MISUGI 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 yang apa itu? Yang 97 itu gak kepake Ya Cuma aku ini Minus 2% Jadi gentle aja Tapi kalo gak kepake Ya Kalo gak ada Itu Eh Merdeka ya Soalnya gak ada pre-sci Itu pre-sci itu merusak Strategi debuff itu Kampang Ya Sekarang kalo gak jadi debuff Gara-gara capre-sci nya Si MISUGI Oke Dapet awi dong Dapet bulan itu Oke Ke intercept Terset Hahaha Kena kau Terset Apa itu Sap kah? Wah WISDON Oke terima kasih bro Wah ini sih susah lewat ya Doalnya ada Akai Ini sih kapret Gue langsung shot aja lah ya Gak mau Satu Santai Gak usah ngegas santai Nah ini kenapa coba pakai full power ya Baca 35 menit ya Dan gue saranin full power Pakai sepenuhnya Kalo kalian gak memungkinkan nyerang Gak usah dipakai full power Tapi ini sih mungkin sih ya kalo ke block Tapi dia miso Pasah ini ke intercept Oke lewat Oke lewat Full power kalian rugi Oke saranin Nah ya kan auto block Gak kepake auto block itu Cuma kalian Pakai defender tengah auto block Mungkin yang nambah start ya nambah start Penalti area master juga kurang Penalti area master juga kurang Penalti area Gak usah Gak usah Oke nice ya Dan babak kedua gue yang pegang buler Wah Oke Masih aman ya Striker nya masih aman Masih bisa ke shot Dan gue kurang Striker Ijiho Jepang satu lagi ya Itu gak bisa dipakai itu sih Siapa itu namanya Si Sorimachi ya Momentumnya terlalu digilis Soalnya Gak usah Gak usah Oke Gak usah Oke Gak usah 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 Nanti baru gue Gak usah Aoi Kayaknya ya Soalnya kalau Aoi Matchup sama Subasa Atou Siapa itu namanya Aka yang terlalu belet Kasian Aoi nya ya Oke semoga gak nabrak si Siapa itu namanya Si Mas Aoi Iya Oke, ini jauh set. Belum pantes ini mungkin ketemunya si Tsubasan, mungkin. Tapi dia masuk ke sini aja. Ini walaupun agak jelek sih ya, full power musuh cepat nyala ya. Tapi ya gapapa, kita santai aja. Ya, agak full power kok. Pokoknya cari momentum nyerang yang pas. Oke, tersennya cuma 7000 ya. Kayak harusnya sih bisa ini lagi ya. Pokoknya dia momentumnya dikit, stunnya juga... Sama sih stunnya ya. Momentumnya paling dikit. Dan ga kenal team skill ya pastinya. Oke, dia malah nge-tackle. Jadi kalian nyerang-nyerang posisi yang... Apa? Yang bukan tim utama dia ya. Oke, langsung trap aja ya. Lawan Isis Yaki, lawan lah. Buat ada full power selalu. Nah, ga cukup waktunya ya. Apakah jadi gol kedua ya? Semoga... Apa itu namanya? Semoga pelan. Wah! Wah, cuma putih. Buka terbang lagi ya. Tadi kan ga terbang. Masa yang ini ga terbang? Tempat muka loh. Oke, terbang. Nice. Untuk ga kena RNG. Gua sering itu. Udah shot pertama itu... Kena block gitu. Padahal stunnya beda jauh ya sama momentum. Jangan yang critical dong. Oke, jangan yang critical. Apakah berhasil? Kena kemungkinan atas. Keturnya yang tersetupnya. Gualnya saya akan mengila. Keturnya. Keturnya di sini. Bener kan? Aduh. Tunggu tadi ini. Gual ya. Ter-sap! Ter-sap, oh offset. Gila, offsetnya sampai sana ya. Oke, Aoi jangan maju kan? Biar maju Aoi. Tengah full power tinggal dikit Gue harus nge-shot Apakah musuh sudah full power? Kayaknya sudah sih Ini harapan terakhir Tinggal gue gak kebobol ya Soalnya stamina udah mulai di semua Ya dua orang itu yang bisa nge-shot Yang lain yang bisa nge-shot Oke dia pakai tackle Oke Wah full powernya udah habis Bahannya terjauhan apa gak ya Kalau build-shot ini Wah itu juga bisa terjauhan Kayaknya terjauhan sih Pakai level power Ya pakai yang satu ya Tapi kalau gue ada kesempatan ini Kan bisa nge-shot sekali lagi Si mata Ini gue kalau ada yang S mantap ya Ya kalau S itu harus cari dupe yang AW biru yang baru ya Oke itu gak bakal lancur bro Itu buang stamina ya Seter gue cuma AW sama Yuga masalahnya Kalau gue pakai W juga bisa nge-shot Dan ini juga sarang ya Kalau KAM kalian juga subter satu-satunya ya Kalian jangan buat wajib buat dribble ya Usahain yang bagian dribble wajib Bagian pinggir ya Itu tugas upasah Satu-satunya Jadi nanti tinggal disubbly Oke Dapet siapa bulanya kasut meng screamed Yang empat Staff yang Oke Nice ya Kris memang Ah digetain Udah Tumtuh gue kemarin dapet ya si Mitsugi ya Nah dibuang kadonya Ayo ayo Karan lagi waduh ganti kan ya ya gue soalnya mau ngumpal kesini pasti offset ya dan terlalu maju semua ya oke ganti ya gue yang ngesot wah pake skylight intercept ya skylight intercept itu berarti pake EMG 2018 ya ini berarti pemain lama ya gue gak punya skylight intercept itu ke eh 2018 2017 ini ke dari 2018 offset yes strategi offensive berhasil ya kayaknya musuhnya panik kaya kita santai tinggal tendang menang kan iya soalnya 45% kalo kalian pake buff regi itu nganggung startnya ini musuhnya juga pake 45% ya kayaknya ya soalnya hitnya temukan 1 bar atau mungkin gak sampai 45 ya soalnya dia HA nya juga banyak ya dia berapa? 4 tambah 3 tambah 2 ya jadi gitu ya AM jangan disuruh banju kalo shooter kalian cuma 2 itu sama kaya tim ini ya jadi yang terdugas biar dia kiri kanan nanti AM nya tinggal nge shot aja tugasnya ya kasian ya ok ok ya gue gak ngarap sih oke unang lagi sepertinya gelung merah ya bakal gue lanjutin sampe putihnya yang paling terakhir habis dan gue cuma dapet 1 goal ini ya masih kurang 8 ya kalian gue sarani gak usah sampe 200 goal ya 150 aja cukup lah ya kecuali kalo kalian emang punya banyak waktu ruang gila 50 goal itu bisa 25 pertandingan ya apalagi kalo kayak gini ya 1-0 1-0 oh cuma ngegulin 1 goal ya cuma bisa bisa sampe 50 pertandingan ya oke ya ini 3 ini kalo bisa sih kehapus hijau ya supaya nanti putihnya apa tinggal 18 oke kelar ya tinggal 8 goal yang ini sih nanti gue afk-in lah oke mungkin caranya kayak gitu ya semoga bisa membantu ya gue misalnya agak sedih kalo ketemu apa pake tim reju itu spamnya kurang banget ya semoga kalian jangan nonton ya bisa sampe bro agar teman-teman bikin video sampai kemudian di next video